Bukan dia? Iya juga, iya. Kau tadi bilang bukan? Iya, mas. Apa sasaranya orang Islam? Bukan, mbak. Siapa? Sekarang siapa? Ada nggak sasaranya beragama sekarang? Jangan buat-buat beginilah. Anda nih, Anda berani, mas, men. Iya, pak. Iya, saya mau tanya aja. Yang bikin kekerasan beragama dan kepercayaan siapa? Yang tolikara, status tolikara itu yang masjid dibakar, yang orang sholat terus di Obrakabrik, atau yang di Ngomere, atau yang di kemarin di Manado, atau yang di Eroinya. Bukan. Iya, membuat-buat boleh, tapi ada konteks. Konteksnya nggak ada. Konteksnya siapa? Ini buat ditutupan kepada siapa? Kepada masyarakat yang mana? Yang melakukan kekerasan beragama siapa? Jangan provokatif, pak. Iya, masih bagus. Konteks. Dalam konteks apa dia bikin begini? Ini konteks penintau masyarakat. Penintau bagaimana? Penintau bagaimana? Yang mana? Yang ada melakukan kekerasan beragama itu yang mana sekarang? Saya mau tanya. Iya, bagus. Kalau ada, pak. Kalau nggak ada, pak. Apa yang dibikin? Ini nggak ada konteksnya, pak. Ini melakukan Pancasila, pak. Yang melakukan Pancasila siapa sih? Yang melakukan Pancasila, yang merasa Pancasila, ternyata begitu bikin di nobar gerakan film G13 DKI. Yang meniksa siapa? Yang menghubung Pancasila, kan? Yang menolak. Banyak yang menolak itu. Terutama dari PDIP. Iya, kan? Betul, pak. Betul. Yang menolak Pancasila, lah. Tuh, kan? Maksud saya, maksud saya, ngaku-ngaku paling Pancasila, paling NKRI. Ternyata menolak. Ternyata menolak, ya, kan? Ternyata menolak, ya, kan?